Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 258. Kita menjawab pertanyaan berdasarkan cerita bagian pertama. Nah nomor 1 pertanyaannya siapa yang menggambar lapangan sepak bola yaitu si Bayu. Ini dia Bayu Drew Lines. Nah walaupun dia tidak main tetapi si Bayu yang menggambarnya. Kemudian tulislah nomor 2 tulislah nama-nama berdasarkan timnya itu. Di pertama si Mirza, Abai, dan Siti. Mirza, Abai, dan Siti. Tim kedua adalah Raka, Amelia, dan Pitra. Nah ini Raka, Amel, dan Pitra. Kemudian nomor 3 kenapa Mirza? Apa yang dilakukan si Mirza untuk menjaga daerah gawang? Dia dengan klamsili, dengan kikuk meninggalkan daerah gawang itu menjadi kosong. Nah itu yang dia lakukan. Nah kemudian nomor 4 kenapa Mirza tetap terdiam setelah permainan tersebut? Jawabannya adalah dia khawatir dia tidak bisa bermain sepak bola lagi. Dan yang kedua dia memikirkan tentang perkataan si Siti. Dan yang C-nya itu dia ingin bermain kembali. Nah ini barangkali yang A ini ya. Kemudian checklist lah kata-kata mana dalam cerita tersebut yang bermakna kemampuan bermainnya sangat minimum, keahliannya minimum. Apakah seorang goalkeeper atau penjaga gawang atau klamsili yang kikuk tadi atau dijaga? Nah ini jawabannya adalah klamsili ini ya. Udah di checklist ini. Udah kita jawab. Dan kemudian nomor 6. Menurut kamu apa yang akan terjadi terhadap si Mirza? Nah kalau menurut saya dia akan ditendang atau dikeluarkan dari kelompok. Dia tidak boleh bermain kembali. Nah itulah worksheet 58. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan juga dukung channel ini dengan mengklik tombol gabung pada halaman channel ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.